dan budaya Indonesia dari sendirinya saya mau mempelajari bahasa Indonesia dan dari sendirinya juga saya akan tertarik dengan sastra Indonesia karena pada dasarnya saya orang yang suka dengan sastra nah kira-kira itu latar belakang kemudian saya membaca dari CV Pak Trum yang demikian banyak pengalaman termasuk misalnya menerjemahkan puisi-puisi Indonesia ke bahasa Jerman atau sebaliknya menerjemahkan puisi-puisi Jerman ke bahasa Indonesia kalau kita sering mendengar pernyataan orang bahwa sebenarnya upaya menerjemahkan itu adalah satu penciptaan baru bisakah kita dikatakan bahwa dalam upaya penerjemahan itu sebenarnya ada dialog antar kultur terutama ada dialog antara dua bahasa dimana si penerjemah menjadi pihak yang menjembatani tapi seperti saudara katakan tadi si penerjemah harus sanggup menciptakan sesuatu yang puitis dalam bahasa tujuan dan dalam menerjemahkan puisi Indonesia ke bahasa Jerman saya merasakan sebagai seorang penyair yang harus mampu dan mudah-mudahan mampu untuk menghasilkan sesuatu yang puitis dialog budaya tentu juga terjadi melalui terjemahan yang telah tersedia mungkin perlu saya terangkan kalau menerjemahkan puisi Jerman ke bahasa Indonesia tidak bisa saya kerjakan sendiri karena saya tidak memiliki kualitas penyair dalam bahasa Indonesia dan karena itu saya selalu mengajak penyair Indonesia untuk ikut kerjasama dulu Ramadhan KH sekarang Agus R. Sarjono artinya kalau saya lihat upaya kerjasama itu Pak Ramadhan KH itu kan sudah generasi yang sangat jauh dan Pak Agus R. Sarjono yang baru saja angkatan saya itu menunjukkan bahwa didikasi Pak Trump sebenarnya panjang untuk Indonesia nanti kita akan dialogkan seperti itu saya ingin ke Pak Jong Phillip saya kenal Akrab beliau adalah pelukis di dalam karya-karyanya pemirsa lukisan dari Pak Jong Phillip ini menarik sekali karena mencoba memadukan pendekatan dari negeri asalnya yaitu Perancis dengan tentu saja citarasa gagasan serta penjalanan panjangnya tapi juga di dalam karyanya itu muncul ikon-ikon atau wujud-wujud yang menunjukkan bagaimana dia bermukim di Bali namun sebelum kita mendiskusikan lebih jauh mari kita saksikan yang satu ini Pemirsa Dewata TV terima kasih Anda masih dalam acara dialog budaya topik kali ini pastilah menarik karena menyangkut banyak hal yang kita pembincangkan pada topik-topik terdahulu yaitu dialog antarkultur sebuah upaya diplomasi saya ingin saya ingin ke Pak Filip menyambung pembicara di sesi tadi kalau menyaksikan karya Pak Filip yang memadukan dua kemungkinan antarkultur tadi bisa kan bercerita kenapa pilihan bentuk berkaryanya seperti itu kemudian juga dikaitkan dengan mungkin pilihan Pak Jom Filip untuk bermukim di Bali terima kasih mungkin ya lukisan saya berdasarkan pengalaman hidup saya sendiri kalau saya memakai dua kebudayaan yang saya coba satukan dalam lukisan karena kehidupan saya sendiri dialami juga seperti itu jadi kita saya sendiri ditarik antara kebudayaan Perancis dimana saya berasal dan juga kebudayaan khususnya di Bali dimana saya tinggal jadi keduanya itu saya coba padukan di Perancis sudah masuk dunia lukisan yang abstrak itu saya coba padukan di lukisan saya dengan dasarnya itu dan di Bali saya melihat bahwa realismenya itu sangat kuat jadi dunia pikiran atau dunia abstrak itu berasal dari Perancis sedangkan dunia realisme itu yang sekarang ini yang saya coba masukkan dalam lukisan itu sehingga menghasilkan satu bentuk wujud kalau kita lihat dari tekniknya seperti memadukan dua 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 kultur tapi dalam satu kesatu paduan yang harmonis untuk sampai ke proses itu berapa lama Pak Pak John Filpo mengambil sikap atau waktu pengendapan kalau dunia lukis yang saya tekuni mungkin setelah ya ada sepuluhan tahun saya tinggal di Bali dulu baru saya masuk di dunia lukis yang benar yang saya bisa dikatakan yang benar ya memang sebelumnya saya berasa latar belakang saya itu adalah sekolah seni rupa juga tetapi untuk berkarya sendiri itu butuh waktu yang lama sepuluhan tahun tinggal di sini baru saya menekuni lukisan yang sebenarnya seperti itu kenapa kemudian betah tinggal di Bali ini pertanyaan kelise dan umum tapi siapa tahu ada jawaban pribadi yang memberi kita inspirasi lain kalau dibilang betah juga ada kesulitan yang mungkin dimana saja kita alami di tempat kita tinggal kebetulan tugas saya ada di sini jadi di samping boleh dibilang betah ada satu hal juga yang memaksa saya tinggal di sini yaitu saya kerja di sini saya mengurus salah satu sekolah seni rupa kecil yang ada di Kota Gianyar semenjak tahun 91 jadi selama hampir 20-an ini saya tugasnya di sini jadi bukan hanya saja kemauan sendiri untuk tinggal di sini ada juga sih tapi juga karena ikatan tugas itu sekolah kecil semacam sekolah untuk orang tidak mampu atau semacam gitu sekolah ini bergerak untuk membantu anak-anak yang putus sekolah sebenarnya untuk mencari keterampilan kebetulan keterampilan yang kita berikan adalah ukiran lukisan dan mebel jadi dengan ketiga hal seperti itu kita coba membawa anak di dunia kerja yang nyata yang memang sulit bagi kalangan itu ya semacam apa ya semacam bantuan bagi anak-anak yang kita didik oh terima kasih nanti mungkin kita akan dialog ke ketataran yang lebih jauh bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Pak Trum kemudian dengan Pak Jofilid ternyata adalah sebuah dialog antarkultur yang pada giliran berikutnya mungkin adalah sebuah upaya diplomasi yang menarik untuk dikembangkan ke depan tapi sebelum itu saya ingin bertanya ke Pak Trum mungkin banyak pemirsa yang ingin tahu apa sebenarnya peran dari Komisi Indonesia Jerman untuk Bahasa dan Sastra Komisi Indonesia Jerman untuk Bahasa dan Sastra yang didirikan pada tahun 1997 yaitu atas petunjuk Kansel Jerman dan Presiden Indonesia bertugas untuk menyumbang pada penyebaran sastra Indonesia dan Jerman melalui terjemahan itu tujuan utamanya ketika itu dirasakan baik oleh Kansel Jerman Hebut Kul ketika itu dan Presiden Soeharto bahwa belum banyak terdapat terjemahan dari sastra nasional masing-masing sehingga itu perlu dibantu juga dengan dana negara sehingga sastra dapat memberi sumbangan kepada pertukaran budaya budaya dapat dikatakan